Tersangka MDS mendapat informasi dari temannya yaitu saudari APA yang menyatakan bahwa saksi AG sekitar tanggal 17 Januari 2023 itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari korban. Halo Pedikers! Kasus penganiayaan anak pejabat pajak kini telah memasuki babak baru. Ayah dari David, Jonathan Likumahwa, menyampaikan melalui akun Twitter pribadinya bahwa LBH Ansor telah melengkapi data keterlibatan Agnes, teman wanita Mario Dandi. Dalam penganiayaan David Ozora, lantas seperti apa sosok Agnes yang diduga menjadi penyebab penganiayaan Mario kepada Dandi? Serta bagaimana keterlibatannya dalam kasus tersebut? Mari kita bongkar! Agnes Gracia Haryanto, sosok Agnes beberapa waktu belakangan menjadi bulan-bulanan pabrik. Bagaimana tidak? Gadis remaja berusia 15 tahun ini disebut-sebut sebagai sosok biangkeladi yang menyebabkan terjadinya penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio kepada David. Namun hingga saat video ini dibuat, Agnes masih berstatus saksi dari kasus tersebut. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kejadian ini bermula saat Agnes mengadu kepada Dandi perihal David yang dianggap pernah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepada Agnes. Dilansir dari laman berita detik.com, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi, masih mendalami peran Agnes dalam kasus penganiayaan tersebut. Untuk sementara, Kapol Res Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisham Indradi memberikan keterangan bahwa Agnes menjadi pihak yang mempertemukan David dengan Mario. Kombes Ade juga mengatakan bahwa Agnes masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun isu-isu liar tentang sosok Agnes telah banyak beredar di dunia maya. Salah satunya datang dari seorang pengguna Twitter at Gloria4847392 yang mengaku sebagai teman Agnes SMA. Akun anonim tersebut membeberkan sejumlah hal yang mencengangkan. Agnes disebut-sebut memiliki sifat yang nakal dari segi pergaulan. Bahkan wanita yang memiliki nama lengkap Agnes Gracia Herrianto ini disebut sering melakukan hubungan badan dengan David, meskipun mereka tak lagi berpacaran dan Agnes berstatus sebagai pacarnya Mario. Selain itu, akun tersebut juga membeberkan sedikit informasi tentang sekolah dan kondisi orang tua Agnes. Saat ini, Agnes dikatakan masih berstatus sebagai siswa kelas 10 di SMA Tara Kanita I. Sementara di rumahnya, Agnes berstatus sebagai anak angkat. Dan kedua orang tua yang mengasuhnya saat ini sedang menderita kanker. Potret dari Ibu Agnes juga telah beredar di sosial media. Dikatakan akun Twitter at logikapolitik.id yang pertama kali membagikan sebuah foto yang memperlihatkan sosok Ibu Agnes tersebut. Terlihat sang Ibu foto bertiga dengan Agnes dan Mario. Ibu Agnes terlihat memiliki rambut pendek dan berkacamata, serta sangat akrab dengan Mario. Dalam foto tersebut, sang Ibu tampak merangkul Mario sambil tersenyum. Selain itu, ada juga potret yang memperlihatkan sang Ibu sedang memeluk Agnes. Beberapa informasi tentang sosok Agnes ini selaras dengan yang disampaikan oleh akun Twitter AdCramTraceLove. Dalam sebuah cuitannya, Agnes juga disebut sebagai seorang anak angkat. Meski begitu, kedua orang tua angkat Agnes sangat menyayanginya. Kan Agnes disebut sebagai anak yang dimanja sejak kecil. Informasi tentang tempat Agnes bersekolah juga diungkap akun tersebut. Dalam sebuah unggahan fotonya terlihat surat pernyataan resmi dari pihak Yayasan SMA Tarakanita I. Isi dari surat pernyataan ini membenarkan bahwa Agnes berstatus sebagai siswa kelas 10 di SMA Tarakanita I. Pihak sekolah Agnes juga menyampaikan keprihatinan dan empati kepada David setelah kukorban dalam kasus yang menyeret nama siswanya. Agnes sendiri telah ditindak sesuai peraturan sekolah dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, belum jelas hukuman seperti apa yang dicatuhkan kepada remaja yang baru berusia 15 tahun tersebut. Berdasarkan informasi tentang sekolah Agnes ini, dapat diketahui jika ia merupakan penganut agama Kristen Katolik. Sebab SMA Tarakanita I merupakan sekolah Katolik khusus putri yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sekolah ini juga tergolong sekolah elit dan tidak sembarang orang yang dapat menimba ilmu di sana. Bahkan beberapa artis merupakan lulusan SMA Tarakanita I, diantaranya yaitu Irawi Bowo, Marsha Timoti, dan Dian Sastrowardoyo. Jadi bisa disimpulkan kalau Agnes ini juga bukan orang sembarangan. Dan sepertinya berasal dari keluarga orang kaya. Namun, informasi yang bersumber dari akun Twitter etanya kan menyebutkan bahwa kedua orang tua Agnes hanya pengusaha biasa. Tak hanya sampai di situ, informasi mengenai alamat Agnes juga sudah beredar. Menurut informasi yang disebut berasal dari teman gerja Agnes, rupanya terletak di kawasan Jurang Mangu, Tangerang Selatan. Agnes juga disebut mempunyai kakak perempuan yang sedang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Sang kakak juga disebutkan sedang mengidap penyakit jantung. Lantas setelah dituding sebagai penyebab Mario Dandi menganai David, bagaimana kondisi dari Agnes saat ini? Fakta terbaru Agnes Gracia Haryanto diungkap oleh kuasa hukumnya mengata Toding Alo. Lansir situs okesen.com, Mangata Toding Alo menyebut bahwa Agnes bukanlah provokator sebagaimana keterangan yang banyak beredar di sosial media. Mangata juga tak mau kliennya disamakan dengan kasus lainnya. Mangata mengklaim Agnes sempat memberi peringatan kepada Dandi untuk keadanya tindakan kekerasan saat akan bertemu dengan korban. Selain itu, Agnes turut serta membantu penyelamatan korban usai dianyai secara membabi buta oleh sang kekasih hatinya tersebut. Agnes disebut murni hanya ingin mengambil beberapa barang pribadinya, termasuk kartu pelajar yang terbawah oleh David. Untuk saat ini, tindakan yang dilakukan Mangata yakni meminta KPAI memberikan perlindungan untuk kliennya. Tak hanya ke KPAI, Mangata Toding Alo juga mengatakan pihaknya akan bertemu dengan pihak sekolah Agnes Gracia. Pertemuan ini menurutnya dimaksud untuk melakukan klarifikasi sebab kliennya nyaris di DO. Dalam kasus pengenian, David ternyata Agnes Gracia Haryanto bukanlah sosok yang memprovokasi sang kekasih Mario Dandi Satrio. Berdasarkan keterangan Kapolres Metro Jakarta Selatan yang dilansir dari situs suara.com, Kompenspol Ade Arisha mengatakan bahwa provokatornya yakni perempuan berinisial APA. Sosok tersebutlah yang pertama kali bercerita tentang pelecehan seksual yang dilakukan David kepada Agnes. Sehingga membuat Mario Dandi sangat murka. Namun hingga saat video ini dibuat, belum ada informasi sama sekali tentang siapa sebenarnya sosok APA ini. Setelah beredarnya kasus pengenian Mario kepada David, publik juga penasaran tentang bagaimana gaya pacaran oleh Agnes yang terbilang masih di bawah umur ini. Meski baru berusia 15 tahun, Agnes tidak sungkan pamer kemesraan bersama Dandi. Keduanya tak pernah malu berangkulan hingga berpelukan. Pada potret satu ini misalnya, Agnes dan Dandi saling merangkul pinggan dengan intip. Busanya dikenakan, Agnes dan Mario pun tampak formal. Tak lupa, Agnes merias wajahnya dengan make up minimalis yang terlihat sangat elegan. Hal ini berbeda dengan potret saat Agnes berpacaran dengan David. Dalam sebuah foto yang beredar ini, gaya busanya Agnes dan David terlihat lebih sederhana. Wajah Agnes juga terlihat lebih natural tanpa tambahan make up. Nah, menurut kamu, Agnes lebih cocok sama Mario atau sama David? Jawab di kolom komentar ya.